Banyak orang yang bertanya, kenapa saya bisa ada di posisi ini? Jadul Ratu Adil Jadul Ratu Adil itu cocok, karena kan di dalam kultur Indonesia sendiri, Ratu Adil juga sebuah sosok yang biasanya dinantikan kan? Dalam konteks Sembilan Naga, dalam konteks dunia kriminal yang udah upper class ini, kayaknya Ratu Adil itu mensimbolisasi sebuah sosok yang bikin ini menjadi balance. Karena dengan nanti di ceritanya kita bisa nonton di mana di mereka tuh di dalam seri ini dimulai di mana mereka sedang berkuasa-berkuasanya dan kebiasaannya orang berkuasa kan sama ya, selalu di mana-mana mereka udah gak tau lagi kekuasanya itu harus bagaimana, jadi mereka saling mulai tusuk-menusuk untuk tetap ada di atas. Nah itu konsep dasarnya gitu, dan disini karena mereka saling tusuk-menusuk, orang yang tidak bersalah justru yang kena imbasnya biasa dan di dalam konteks Ratu Adil ini yang kena imbasnya adalah seorang sosok lasya yang sebenarnya tidak pengen tau mengenai kehidupan ini. Jadi dia cuma pengen saya, cuma pengen jadi murah matangga, saya cuma pengen melihat anak saya grow up untuk menjadi anak-anak yang tenang hidupnya, saya cuma pengen suami saya hidup normal-normal aja, tapi di episode satu aja dia sudah mulai merasakan kok kayak dunia yang biasanya gue pegang ini, dunia di dalam bubble-nya gue ini kok terguncang gitu loh. Jadi muncullah karakter lasya yang sebenarnya simbolisasi dari Ratu Adil ini gitu. Menurut saya seneng banget dan saya langsung kayak langsung hard yes gitu, bener-bener, soalnya saya ngeliat apalagi dari script yang terakhir, development ceritanya tuh sangat-sangat padat dan karakternya banyak tapi masing-masing semakin tebel gitu loh karakter developmentnya. Jadi saya kayak, saya sendiri pengen banget nonton sirisnya gitu, jadi saya pasti pengen banget juga menjadi bagian dari produksi seperti ini. Banyak banget juga yang saya harus latih untuk persiapan di karakter ini, seperti misalnya saya harus belajar bagaimana menghandle senjata api, saya belum pernah tuh pegang dan terakhir. Saya belum tahu ada part-nya saya harus, karakter ini harus bisa kayak ngerakit sendiri gitu loh, terus habis itu kayak kebersihin sendiri bahkan karena dia atlet tembak gitu. Jadi lumayan harus bisa, kuda-kudanya tuh harus bener gitu, gak boleh ngarang, bener-bener harus latihannya tuh harus rajin, kalau enggak badannya gak punya muscle memory. Terus saya juga harus masuk latihan action lagi, koreografi, dan itu memerlukan willingness yang mumpuni, kalau enggak kita akan mungkin cepat nyerah gitu loh. Tapi saya seneng banget sih dapet kesempatan ini, karena justru disini kita bisa stretch terus, bisa berkembang terus, bisa meningkatkan kemampuan lagi. Kalau enggak, kita judulnya masuknya masa MPP, mati pelan-pelan. Jangan sampai ya, mudah-mudahan teman-teman kita bisa, semoga bisa saling mengembangkan diri terus gitu. Ketikatan saya dengan karakter Lasya itu lebih dari saya seorang ibu juga, saya punya dua anak juga, saya punya bayangan apa aja sih yang dikhawatirkan oleh seorang ibu gitu. Tapi sebenarnya selain itu, saya lumayan agak jauh banget karakternya dengan Lasya, soalnya Lasya itu memiliki kayak latar belakang, tiba-tiba bapaknya tuh adalah bagian dari sembilan naga gitu, yang ternyata dunia bisnisnya tuh gelap banget, dan bahkan keadaan itu bisa mengancam keselamatan keluarganya. Untungnya saya enggak sebetul itu sih di dalam hal itu, tapi jadi punya kesempatan sih untuk mempelajari situasi yang kayak gini, dan ternyata jadi lebih aware bahwa ya cerita-cerita kayak gini bisa terjadi pada perempuan juga gitu. Saya justru dapet tantangan untuk berperan di crime series kayak gini, dengan banyak elemen action, fighting juga segala macam. Jadi saya malah, ini menurut saya ini malah pengalaman yang mestinya jangan sampai dilewatin. Karena justru ini adalah kesempatan yang sangat jarang bisa datang ke seorang aktris yang biasanya lebih akrab dengan genre drama seperti saya. Saya bersyukur banget sih justru peran-peran kayak gini masih ditawarin ke saya, dan saya masih diberikan kepercayaan untuk bisa memerankan peran di dalam genre seperti ini, harapan saya adalah semakin banyak lagi teman-teman yang mungkin bergelut di satu genre saja tuh jadi dapat kesempatan atau mungkin willing untuk mencoba beberapa genre yang lain. Karena kayaknya sebagai aktor justru lebih sehat kayak gitu deh, kita tuh akan lebih updated, lebih berkembang, kalau kita selalu mengembangkan diri gitu loh, dan nggak stay di dalam sebuah comfort zone gitu. Pembelajaran jadi ibu sih, intinya ibu-ibu tuh jangan macem-macem deh sama ibu-ibu. Soalnya kalau misalnya ibu-ibu yang ketakutan dan ibu-ibu terpojok yang pengen melindungi anak-anaknya atau keluarganya, wah itu bisa something unexpected tuh bisa keluar dari sosok ibu-ibu yang mungkin banyak dianggap remeh oleh masyarakat. Yang sastrol matain leher belum pernah lihat kan? Ya dia, dia bukan mantan polisi, dia bener-bener ibu rumah tangga. Dia ibu rumah tangga yang kebetulan dia anaknya salah satu bapak-bapak sembilan naga itu yang ternyata pantes aja dari kecil, si Lasha ini udah selalu diajak berburu gitu, terus diajarin pegang senjata api, bapaknya tuh diam-diam nge-push dia, mempersiapkan anaknya untuk bisa pegang senjata api, dia tuh atlet tembak gitu loh, terus dia walaupun sebel-sebel tapi yaudah lah dia jalanin juga gitu, tapi ternyata itu tuh dipersiapin sama bapaknya, jadi dia akhirnya jadi berani melawan tuh, di mana dia menemukan keberanian sebenarnya lebih desperate aja sih gitu loh, soalnya kalau dia nggak lawan ya dia ikut dimatiin gitu loh, dan gimana caranya dia menyelamatkan, melindungi keluarganya, the best way she knows how adalah menggunakan senjata api, akhirnya dia turun tangan juga gitu loh, jadi akhirnya dia nge-gunain senjata, dia harus lawan orang-orang yang jahat, dan itulah kenapa menariknya series ini kayaknya perlu ditonton sama penonton gitu. Saya pernah ada, tapi lumayan lucu gitu, karena sebenarnya cederanya tuh bukan dari koreografinya, tapi dari ketololan saya sendiri, jadi waktu itu sepatu yang saya gunain tuh bener-bener lumayan agak licin, terus abis itu lantainya agak-agak licin gitu, terus saya harus kayak lari, terus bener-bener ngerem mendadak, nah itu pas lagi ngerem itu dia tidak berhenti, ternyata dia menggelincir, dan akhirnya saya mendarat di lutut saya yang kanan. Lumayan lah, agak-agak biru, tapi nothing is damaged, jadi saya tinggal ya pake obat anti-memar aja, abis itu juga seminggu, dua minggu bisa ilang gitu. Oh, bukan based on a real person sih, sebenarnya lebih malahan perspektif of a real orang yang lebih bisa kita relate lah gitu, karena kalau kita seorang penonton, mungkin nggak semua orang bisa relate, kalau misalnya sekarang film ini dituliskan, series ini dituliskan based on salah satu member sembilan naganya gitu, salah seorang orang yang udah berumur 60 atau 70-an, yang udah berkuasa, penonton nggak akan bisa relate dengan itu langsung, tapi kalau seorang ibu rumah tangga yang sangat tidak tahu menahu dengan dunia ini, justru malah akan lebih relate. Saya rasa, seseorang yang bersikap sipil, yang diawali cuma dengan dia sangat khawatir dengan keselamatan dua anaknya, dan suaminya, dan bapaknya, tiba-tiba tak sengaja menguak rasa yang gelap di keluarga itu sendiri, saya rasa itu beberapa orang bisa relate dalam aspek yang berbeda ya, cuma seseorang yang tiba-tiba menemukan dirinya sebagai ikan kecil dalam kolam penuh hiu, itu konsep yang menarik. Ya, ekspektasi saya adalah semoga orang-orang juga bisa menerima dengan baik series ini, karena ceritanya juga sangat bagus sekali, saya nggak akan mau masuk ke dalam sebuah series yang saya nggak suka banget ceritanya, dan ini merupakan series yang kerja kolaborasi dari banyak orang-orang yang keren-keren banget, dari cerita dibuat oleh si Giwimala, ditulis oleh Upi, kemudian di handle oleh bapak produser Timo Cahyanto, dan juga bapak sutradaranya juga Tommy, dia juga penulis juga, dan juga Gina Tirona, Tommy, ini tuh kayak orang-orang keren semua berkolaborasi dalam sebuah proyek yang keren, saya bisa main sama rekan-rekan aktor saya yang keren-keren, Hana Malasan, Andri Mas Hadi, Nino Fernandez, Pak Budi, terus aduh banyak banget, bahkan Pak Almarhum, ya udah semuanya gitu, jadi it's such an honor untuk saya menjadi bagian dari proyek ini, mudah-mudahan penonton bisa sama-sama excitednya seperti saya, untuk melihat ini serisnya seperti apa. Jangan, saya masih anak lelaki, saya juga. Jangan lu pikir, gue gak bisa cari lu ada di... dan berita di bawah. Terima kasih telah menonton